Oke kali ini saya akan mereview gaji dari channel Daeng Lala Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Video data dari channel Daeng Lala Channel ini mengunggah atau mengupload 857 video Disini subscribernya yaitu 743.000 subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 193.887.017 Disini country atau negaranya yaitu ID atau Indonesia Kemudian tipe channelnya yaitu people atau orang Dan channel ini dibuat pada tanggal 17 Mei 2019 Oke kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B+. Disini ranking dari social blade-nya yaitu ke 29.800 Kemudian ranking dari subscribernya yaitu ke 1.566 Dan ranking dari video views atau penayangan videonya yaitu ke 46.690 Disini ranking dari country atau negara Indonesia yaitu ke 651 Dan ranking dari people atau orangnya yaitu ke 896 Oke kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 11.110.000 Data disini meningkat 63,5% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 37.000 subscriber Data disini meningkat 137,5% Dan disini kita lihat data statistik penambahan subscriber Dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 1.230 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 8.630 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 93 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 648 dolar Oke kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 2.800 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 44.400 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 33.300 dolar Dan tertingginya yaitu 533.300 dolar Oke kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 2.800 dolar Sebelum dikalikan kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke kita sudah di google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Disini nilai tukar dari dolar ke rupiahnya yaitu 14.452 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Disini kita tinggal mengalikan saja Jadi 2.800 dolar dikali 14.452 rupiah Hasilnya yaitu 40.468.260 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 33.300 dolar Dikali 14.452 rupiah Hasilnya yaitu 481.283.235 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke data ini berdasarkan dari data sosial blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel Dayeng Lala itu sendiri Sekian info dari saya semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!